Update peta kerawannya seperti ini Bapak-Ibu sekalian. Pertama adalah konteks sosialnya di mana gangguan keamanan terkait dengan bantuan yang kemudian menimbulkan persoalan-persoalan sebagaimana di sekitar 23 titik kemarin terjadi apa yang disebut dengan politisasi bantuan dan seterusnya itu. Peta paling rawannya seperti ini ada 221 yang kita petakan sedang kemudian yang tinggi 40 yaitu terkait dengan kerawanan dalam konteks sosial. Beberapa kabupaten-kota yang rawan tinggi kita munculkan di sini diantaranya kota baru dan seterusnya. Kita bisa lanjut. Ini peta-peta kerawanan saja yang nanti bisa kita bagikan. Konteks politik yang kemudian mempengaruhi kerawanan satu daerah. Ada Manukwari Selatan, Sijunjung, dan seterusnya. Kita lanjut lagi. Konteks yang lain yaitu konteks infrastruktur daerah. Nah kenapa ini kita petakan? Karena sebagian metode nanti akan sangat bergantung dengan teknologi informasi. Kita petakan berdasarkan basis kecamatan yang masih terdapat gangguan untuk melakukan komunikasi lewat daring. Beberapa daerahnya seperti ini petanya. Dukungan teknologi informasi yang masih minim dan seterusnya. Ada nama daerah-daerahnya yang nanti kita bisa share. Kita lanjut saja. Nah konteks pandemi ini yang paling khas dari update indeks kerawanan ini. Pertama adalah anggaran pilkada terkait COVID yang ada di daerah-daerah. Kemudian data terkait orang-orang yang positif COVID. Dukungan pemerintah daerah untuk penanggulangan COVID. Kemudian resistensi masyarakat atas pelaksanaan pilkada, hambatan pengawasan, dan lain-lain. Nah peta ini sangat berkontribusi untuk kita sampaikan sebagai update. Beberapa daerah yang kita petakan rawan tinggi adalah Manokwari Selatan, Supiori, Solak, Sijunjung, Kepulauan Meranti, Malinau, Morawali Utara, Memeranguraya, Agam, Siak, Kota Baru, Buni Bulangu, Kepulauan Aru, dan Kaimana. Nah ini beberapa daerah yang kami petakan punya dimensi kerawanan tambahan karena adanya COVID yang mewabah di negara kita. Tapi konteksnya adalah untuk kita antisipasi agar kerawanan ini tidak terjadi. Kita lanjut. Nah ini perprovinsi, kerawanan update untuk perprovinsi. Kalau tadi berkabupaten-kota ini perprovinsi dari daerah yang melakukan pilkada. Lanjut. Nah dalam konteks sosial, peta kerawanan tertinggi itu sebagaimana urutan ini, Sumatera Barat, Jambi, Kalsel, Selawesi Utara, tiga besar. Ini sebenarnya tidak terlalu banyak mempengaruhi. Itu terkait dengan gangguan keamanan, bencana, dan seterusnya, kekerasan dan intimidasi terhadap penyelenggara. Ini juga terjadi. Pengawasan dilakukan, pengawasan kemudian diintimidasi, dan seterusnya. Nah peta dari sembilan provinsi seperti ini. Kita lanjut. Ini konteks politiknya tidak banyak berbeda. Lanjut lagi. Konteks infrastruktur masih sama, mirip-mirip. Kita lanjut lagi. Yang pandemi. Nah konteks pandemi ini yang menurut kami adalah yang paling kita petakan untuk kita antisipasi. Hal-hal yang terkait dengan COVID, pandemi yang akan berkontribusi untuk terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan dan harus kita antisipasi. Petanya seperti ini. Kerawanan tertinggi di Kalsel, Kalteng, Selawesi Utara, Sumatera Barat, Kepri, Selawesi Tengah, Kalimantan, Utara, Bungkulu, dan Jambi. Ini peta yang kita dapatkan dari informasi dan data-data yang masuk ke Bawasan Republik Indonesia. Terakhir, saya kira rekomendasi. Nah rekomendasi kita adalah bagaimana kita memastikan penyelenggara nanti, peserta, pendukung, dan seterusnya itu menerapkan protokol kesehatan. Kalau kita lihat peraturan KPU tidak banyak yang berubah. Yang ada adalah bagaimana semua tahapan dilakukan itu dibubuhi dengan protokol kesehatan. Dengan PKPU yang kita sebut dengan PKPU Pelaksanaan Pilgara di Saat COVID-19 atau PKPU Sapu Jagat, semua aktivitas kita, ya Mas Arief ya, harus dilakukan dengan protokol COVID-19. Misalnya besok tanggal 24, petugas KPU datang ketemu pemilih untuk verifikasi dukungan pasangan calon. Dulu itu enggak pernah kita memetakan untuk petugas memakai masker. Sekarang itu harus kita petakan. Untuk mengantisipasi agar saling melindungi antara pemilih dan penyelenggara. Koordinasi antar pihak, saya kira ini penting. Pemda, kemudian KPU Bawaslu, keamanan, koalisian, dan seterusnya. Agar hal-hal yang terkait informasi, terkait penyelenggaraan ini kita sampaikan. Ini penting sekali kita pastikan. Kemudian dukungan anggaran, karena prasyarat pilkada ini adalah menjaga kesehatan masyarakat, maka pengoptimalan fasilitasinya dengan mengadakan alat-alat yang kita butuhkan, itu sudah terfasilitasi sebagaimana komitmen dan persetujuan bersama. Kemudian saya kira menjaga kemandirian aparatur pemerintahan. Pak Mendagri, laporan kita ke ASN sekitar 369, kalau tidak salah. Jajaran ASN yang diindikasikan tidak netral untuk kemudian ditindak oleh ke ASN. Beberapa pilihan peringatan sudah diberikan, sampai hukuman paling tingginya. Dan terakhir, saya kira menerapkan penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan kondisi. Kalau kita petakan berkabupaten, tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau kita petakan perkecamatan, kerawanan-kerawanan dari sisi teknologi informasi yang tidak semuanya maksimal, itu masih menjadi persoalan di pilkada kita. Pak Menteri, Pak Menko, dan juga Bapak-Ibu sekalian, semua peta yang kita lakukan ini, konteks keperluan kita adalah melakukan kemenangan pencegahan untuk kita antisipasi agar tidak terjadi. Kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, dalam metode pencalonan nanti pasti akan ada sengketa. Kalau ada sengketa, maka larinya ke bawah selu, repot juga kita. Pengguna akhiran daftar pemilih, kita optimalkan potensi masalahnya agar tidak terjadi orang yang sudah punya hak pilih, tidak bisa menggunakan hak pilih karena alasan administrasi. Saya kira itu mohon maaf sekali atas kekurangannya dan terima kasih atas segala partisipasi bersama rakyat Awasi Pemilu, bersama Awaslu dan Keadilan Pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.